Halo teman-teman selamat datang kembali di channel update resnow di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara blokir konten dewasa di google ataupun memblokir konten negatif jadi teman-teman kalau teman-teman punya anak kecil punya saudara yang masih kecil ya punya ketanggung yang masih kecil dan meminjamkan hp nya bisa aja mereka mengarah ke konten dewasa ataupun konten yang negatif nah disini teman-teman saya akan kasih tau caranya untuk memblokir konten dewasa yang ada ataupun muncul di hp teman-teman jadi teman-teman kalau menggunakan ISP dari plat merah ya itu biasanya sih sudah keblokir cuman kalau menggunakan ISP lain biasanya teman-teman itu tidak di blokir teman-teman nah cara paling mudah untuk memblokir konten dewasa, memblokir malware virus dari hp itu bisa teman-teman nah caranya itu gampang jadi disini teman-teman butuh aplikasi yang namanya ini teman-teman satu 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 ini teman-teman bisa cek di google jadi aplikasi ini itu gratis dan sangat bermanfaat ya saya sudah sering banget menggunakan aplikasi ini nah ini dia aplikasinya teman-teman jadi aplikasi ini itu ada di playstore versi gratisnya pun itu udah lancar banget gak ada masalah ya teman-teman nah jadi teman-teman kita pilih buka aja ini sebenarnya kan aplikasi VPN dan DNS ya teman-teman ya jadi satu disini nah cara settingnya itu begini pilih garis 3 di pojok atas lalu masuk ke bagian advanced masuk ke bagian connection option lalu di DNS setting disini nah di DNS setting ini itu ada settingan 1.1 for familia ini untuk keluarga teman-teman jadi teman-teman yang sudah berkeluarga punya anak kecil ya perlu banget nih mengaktifkan fitur ini kalau mungkin anak-anak teman-teman itu dikasih HP dikasih tablet ya gunakan fitur ini kita pilih disini nah disini ada block malware ya ada block malware dan adult content atau content dewasa disini teman-teman ya jadi saya sarankan teman-teman ya biar HPnya tidak kena virus tidak membuka konten dewasa ataupun konten negatif karena virus ataupun malware disini dari situ teman-teman ini kita aktifkan aja seperti ini lalu kita kembali 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 dan ini masih disconnect tinggal kita konekkan aja seperti ini kita tunggu ya sampai dia siap ya nah teman-teman kalau sudah connected your internet is private ini sudah aman teman-teman jadi di atas nanti ada logo kunci seperti ini ya ini teman-teman ya ini ya ini sudah aktif nah biar teman-teman mungkin takut ini aplikasinya ke close teman-teman bisa kunci aja ya kita kunci aja disini kalau di HP yang saya gunakan di HP Samsung itu klik iconnya teman-teman ya seperti ini kita pilih pada iconnya lalu kunci aplikasi ada juga kalau di HP lain ya teman-teman harus ditahan ya lalu nanti muncul kunci aplikasi jadi disuaikan aja untuk HP yang digunakannya nah kalau sudah begini HP ini itu sangat aman digunakan siapapun karena ketika mengarah ke sesuatu sebuah situs web ya yang mengandung malware, trojan, virus itu akan otomatis diblokir ya sama aplikasi ini dan ada konten di WhatsApp pun tidak akan bisa dibuka nah ini bisa diterapkan di semua HP ya di tablet bisa diterapkan teman-teman nah teman-teman juga mungkin yang pengen menggunakan versi berbayarnya itu bisa teman-teman ya ini bukan promo teman-teman ya cuman saran aja teman-teman bisa garis ke atas ini ya geser ke atas ya maksudnya ya disini bisa gunakan yang unlimited tapi harus langganan 14.000 per bulan teman-teman wah ini tapi ini murah banget teman-teman ya kalau hanya 14.000 per bulan dan 14.000 per bulan ini itu bisa digunakan untuk 5 HP teman-teman jadi satu ini, satu bayar ini bisa digunakan untuk 5 HP nanti tinggal di share aja key-nya teman-teman nah buat teman-teman yang tidak percaya kalau settingan ini aplikasi ini itu bisa memblokir konten dewasa dan memblokir virus malware ya silahkan coba gunakan aplikasi ini kalau udah dicoba, coba ya komen di kolom komentar bagaimana hasilnya berhasil atau tidak gak ada ya ya